guys buat kalian yang pengen top up diamond murah, proses cepat dan 100% aman langsung aja kalian cek di instagram saya onestoreid nah disini udah ada list harga ya guys ya list harga diamond mobile legends list harga free fire dan masih banyak lagi disini juga ada list harga skin gift skin dan juga list harga starlight ya ada skin starlight yang sesuai bulan yang hadir di bulan ini nah jadi tunggu apa lagi langsung aja kalian cek di instagram saya sekarang onestoreid guys mau cerita buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya disini saya membahas tentang game mobile legends dan wild rift yaitu tentang event, review skin, tutorial hero nah sebelum kita masuk inti videonya jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian orang pertama tau pada saat saya upload video baru dan aktifkan tombol loncengnya juga ya guys dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman kalian cekidot oke guys jumpa lagi di channel saya wonderpublic kalau gak salah tempatnya nah di bagian sini guys ya itu ada tanda plus kalian klik aja nah disini ada top up dan top up pertama season 19 nah di bagian sini kalian bisa lihat disini dikatakan top up season nah disini ada season 19 nah jadi disini ada 3 hadiah yang bisa kalian dapatkan yang pertama ada border avatar yaitu border avatar top up pertama season 19 nah diperoleh dari event top up pertama season 19 nah jadi border ini bisa kalian climb kalau kalian itu udah top up ya guys ya nah disini top upnya berapapun bebas boleh 1 diamond, 2 diamond pokoknya kalian tuh boleh top up berapa aja mulai dari 1 sampai berapapun diamond itu kalian udah bisa nge-claim border avatar ini ya guys ya untuk top up pertama kali nah jadi kalau kalian pengen dapetin border apa border ini kalian top up aja sekarang dalam jumlah berapapun untuk ngedapatin bordernya nah selanjutnya hadiah yang kedua yaitu ada skinnya zilong skin season 19 namanya adalah skin loyal spear loyal spear ya nah sementara untuk season 18 kemarin ada skinnya lolita nah di season 19 ini ada skinnya zilong yaitu loyal spear nah ini bisa kalian dapatkan kalau kalian udah melakukan top up berapapun yaitu di hari besok misalnya nih kalian top up hari ini 50 diamond nah itu kalian bakal dapetin border ya kalau kalian top up lagi misalnya boleh juga sih hari ini dalam jumlah berapapun nah itu kalian bisa ngedapatin loyal spear ini ya skin hero zilong ini nah sementara kalau misalnya gak bisa berapapun misalnya kalau top up 1 diamond hari ini nah gak dapat juga bordernya berarti kalian harus top up 50 diamond ya guys ya sesuai yang disini 50 diamond nah baru kalian bisa nge-climb border apa ya border pula skin zilong loyal spear ini ya guys ya nah sementara untuk adiah ketiga yang ini rename cut 7 hari ini nah rename cut 7 hari ini maksudnya bukan trial ya guys ya ini sebenarnya rename cardnya permanent cuma kalian dikasih waktu 7 hari buat menggunakan apa rename card ini nah jadi kalau dalam waktu 7 hari kalian gak gunakan rename card ini maka hangus ya guys ya rename cardnya jadi jangan sampai dalam kalau udah kalian claim ini rename cardnya gak kalian gunain dalam 7 hari itu bakalan hangus nah jadi cara ngedapatinnya adalah dengan cara kalian top up ya guys ya nah jadi kalian top up dalam jumlah berapapun tetapi dalam apa hari yang berbeda ya selama 3 hari boleh boleh selang-seling nah maksudnya itu disini misalnya kalian top up hari ini dalam jumlah berapapun nah itu terhitung sekali nah besok kalian top up lagi dalam jumlah berapapun nah hitung terhitung itu terhitung 2 kali ya guys ya nah besoknya kalian top up lagi 1 diamond atau berapa diamond nah itu baru terhitung 3 nah itu barulah kalian bisa nge-climb rename card ini ya guys ya jadi gak bisa dalam 3 dalam sehari itu kalian top up 3 kali nah itu gak bakalan kehitung jadi harus beda-beda hari ya guys ya dan itu bisa kalian claim langsung border apa rename cardnya ini ya guys ya nah disini kalian bisa lihat nah disini saya masih punya 1 per 3 ya guys ya nah saya bakalan top up dulu nanti 50 diamond nah kira-kira apakah bisa nge-climb skin ini dan disini akan nambah 2 per 3 atau enggak ya karena disini masih 1 per 3 karena saya top upnya baru sekali kemarin nah disini hari ini saya mau top up lagi sekali nah besok mau top up lagi sekali ya guys ya buat nge-rhythm rename card ini ya guys ya jadi disini langsung aja kita top up dulu guys ya oke guys jadi disini saya udah top up diamond nah disini diamond saya 192 yang awalnya 137 nah disini langsung aja kita buka lagi event top up pertama season 19 nya nah disini kalian bisa lihat disini kita udah bisa nge-climb skin zilong nya ya guys ya ini kita langsung claim aja nah apakah anda ingin membeli skin ini dengan 50 diamond oke nah kalian bisa lihat sendiri kan kita udah bisa nge-climb skin loyal spear nya nah selanjutnya kita bisa lihat di top up apa buat ngedapatin rename card 7 hari ini waktunya sementara ini sebenarnya permanent ya guys ya nah disini udah 2 per 3 kalian bisa lihat sendiri nah tinggal sekali top up lagi yaitu besok jadi harus beda-beda hari ya guys ya buat ngedapatin rename card nya nah jadi kalian bisa top up besok berapapun kalau di ML langsungnya sih gak ada yang 1 diamond atau beberapa diamond karena saya top up langsung di ML nya ya guys ya kalau top up di kodashop kayaknya ada 2 atau 1 atau 3 diamond gitu yang lebih murah jadi kalian bisa top up dimana aja kalau mau top up di one store ID juga gak apa-apa tapi saya jual diamond mulai dari 86 diamond yang bisa dan hal itu murah-murah oke guys jadi seperti itu pembahasan event nya kalian nah sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati